Intro Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan Ahmad Iani, Desa Taman Sari Gedong Tataan Pesawaran. Tepatnya di depan Rumah Sakit Gladis Medical Center, Kamis Pagi. Lakalan tas tersebut melibatkan minibus dengan Fuso. Minibus Innova yang dikendarai Riki membawa enam penumpang dari Tanggamus menuju ke Bandar Lampung. Sedangkan Fuso dikendarai Ozi membawa material bajaringan dari Bandar Lampung menuju Pringsewu. Saksi di lokasi kejadian mengungkapkan, saat kejadian situasi lalu lintas di lokasi padat merayap. Tiba-tiba Innova silver oleng dan menghantam ban Fuso bagian belakang sebelah kanan sehingga mobil tersebut terdorong ke bahu jalan. Langsung kebalah Fuso. Oh gitu, jadi posisi si Fuso dari Bandar Lampung? Fuso dari arah Bandar Lampung. Terus si... Tiba-tiba ini nganan, kita dia pecah ban terus laring nganan, kita tidak gimana. Pokoknya tiba-tiba mobil ini yang hampirin duluan dia. Oh gitu, jadi... Innova tersebut rusak berat di bagian depan, sedangkan Fuso mengalami pecah ban bagian belakang sebelah kanan. Polisi yang tiba di TKP langsung mengevakuasi Innova tersebut. Akibat peristiwa itu, sopir dan enam penumpang Innova yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit GMC Pesawaran. Dan bagaimana, karena ada terkejari kecelakaan ini untuk mengantisipasi kondisi jalan yang macet ini gimana. Nah, yang penting kita mengevakuasi korban. Terus selanjutnya, habis mengevakuasi korban, kita singkirkan kendaraan biar tidak mengganggu arus lali-lintas yang lain, pengguna jalan lain. Di derek ya? Di derek, nanti kita derek kendaraan, nanti kita bawa. Korban gimana keadanya? Kalau korban sementara masih sedang dalam perawatan di rumah sakit GMC, ditangani oleh tim perawat. Belum bisa diambil keterangannya ya? Belum, belum bisa. Jadi, kalaupun sudah ada yang kadarnya penuh, nanti kita ambil keterangan.